Intro Halo semua, jumpa lagi kita di Justice and Us, podcast dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 IPJ2 yang mengangkat cerita kolaborasi bersama mitra pembangunan selama lebih dari satu dekade di sektor peradilan dan keamanan. Di episode kedua ini, saya, Mira Renata, Communication Manager IPJ2, akan berbincang dengan Mbak Wiwi Awiyati. Mbak Wiwi Awiyati dikenal aktif dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Saat ini, Mbak Wiwi juga menjabat sebagai Board di Indonesian Center for Environmental Law, sebagai mediator and trainer di Indonesia Institute for Conflict Transformation, sebagai Board Indonesia Judicial Research Society, dan Board di Landesa Indonesia. Mbak Wiwi juga aktif sebagai dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Wiwi, sebetulnya hari ini kita ingin ngobrolin tentang perang khususnya Mbak Wiwi ini yang pernah menjabat sebagai koordinator tim pembaruan peradilan di Mahkamah Agung. Ini 10 tahun yang lalu nih ya Mbak Mira ya. Gitu ya. Sampai saat ini masih menjadi penasihat ya Mbak ya di tim tersebut. Ya. Nah, boleh diceritain dong Mbak, dulu awal bergabungnya seperti apa sih, dan kira-kira ide dasar tim pembaruan itu sendiri, seperti apa? Oke. Sebetulnya ide dasarnya itu adalah ketika tahun 98 ya, mengerucut atau mengkristalnya di tahun 98. Karena menjelang tahun 98 kan memang banyak keresahan ya, bahwa bagaimana sih sistem, apa namanya, sistem hukum di negeri ini, bagaimana, intinya banyaklah kejolak pada saat itu, dan kami dari teman-teman yang bergabung dalam gerakan pembaruan hukum, kita juga merasa gitu, ini reformasi sudah berjalan, hukum mau dibawa kemana? Karena ini merupakan opportunity buat kita sebetulnya. Ya, semua ingin sesuatu hal yang baru. Nah, dari sana, kebetulan saat itu saya bergabung di ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Kemudian kita mencoba memikirkan, kira-kira institusi apa, atau siapa yang bisa mendorong atau menjadi ujung pembak untuk melakukan perubahan-perubahan. Kemudian kita mengadakan sebuah seminar gitu ya, yang sifatnya nasional, mengundang UN Rapporture waktu itu, dan kita membicarakan sebetulnya untuk membangun sebuah negara demokratis itu apa yang diperlukan. Nah, kita akhirnya mengucet dengan tiga hal. Negara ini harus punya tiga dasar hukum yang kuat terkait dengan yang pertama adalah akses informasi. Jadi harus ada jaminan terhadap akses informasi di negara ini. Yang kedua adalah partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi intinya pelimbatan publik dalam proses. Dan yang terakhir adalah akses to justice. Bagaimana masyarakat itu bisa didekatkan dan mendekatkan diri dengan keadilan yang sesungguh. Nah, dari tiga hal ini, kemudian kita memikirkan siapa yang kira-kira akan menggendong isu ini. Nah, akses informasi publik itu kemudian digendong oleh ICEL. Kami melakukan advokasi dan seterusnya, sehingga akhirnya sekarang kita punya undang-undang informasi publik. Partisipasi publik digendong oleh teman-teman LBH dan lain-lain semua. Dan yang terakhir untuk akses to justice, ini kita masih kosong sebetulnya. Ada LBH pada saat itu didirikan dan LBH yang mendorong bagaimana upaya-upaya reformasi di peradilan itu bisa digulirkan. Kalau bergabung di Mahkamah Agung itu memang di tahun 2004, karena saya menyelesaikan directorship saya di ICEL itu tahun 2003. Kemudian tahun 2003 itu juga Mahkamah Agung memiliki cetak biru pembaruan peradilan yang pertama. Di mana cetak biru itu dihasilkan dari kolaborasi antara Mahkamah Agung dengan masyarakat sipil, dalam hal ini dilit oleh LBH salah satunya. Ada juga lembaga-lembaga yang tergabung dalam koalisi itu. Nah LBH kemudian menghasil bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menghasilkan cetak biru pembaruan, di mana di dalam cetak biru itu dimandatkan adanya sebuah kantor. Kantor yang ditujukan untuk membantu pimpinan dalam menjalankan rekomendasi dari cetak biru dan sekaligus mengawal agar proses implementasinya itu sejalan dan bisa selaras dengan upaya-upaya reformasi di institusi lembaga lain. Di mana saya bergabungnya atau dianggap touch karena ketika di AISEL itu saya dan teman-teman AISEL melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan pelatihan-pelatihan hakim. Jadi paling tidak mungkin saya dianggap sudah berinteraksi, sudah memahami tentang hakim-hakim dan peradilan, maka kemudian saya diminta untuk mengisi kantor tersebut. Dan kebetulan juga Mbak Wiwi dan rekan-rekan di AISEL juga terlibat, sudah terlibat dengan di awal perangin itu. Menarik sih, Mbak Minah, kalau bicara akses tujastis itu, kadang-kadang kita mengira bahwa akses tujastis itu hanya, oh, pengadilannya tertutup gitu ya. Ternyata nggak seperti itu aja. Akses tujastis itu adalah bagaimana juga para pihak atau calon pihak itu bisa mengakses apa yang ada di pengadilan. Stakeholders yang lain juga demikian, sederhananya. Saya kan mengajar juga di fakta sukum. Salah satu tugas yang saya berikan itu atau tugas yang pernah saya terima adalah menganalisis putusan. Zaman saya kuliah, kalau mau menganalisis putusan itu saya harus datang ke pengadilan-pengadilan. Kemudian di sana pun harus kadang-kadang kalau perlu cari sendiri di aktif yang udah debu, karu-karuan gitu. Belum lagi kalau kita minta bantuan ya pasti harus ada uang lah lah kan tentunya pada saat itu. Nah, itu juga menjadi salah satu misi gitu ya bahwa kita semua akses itu harus terbuka bagi publik. Sehingga semua bisa mengakses dan terbukaan itu kita bisa check and balance juga. Antara produk dengan bagaimana hasilnya. Jadi tiga hal itu sebenarnya saling terkait ya. Saling terkait. Tiga pilar demokrasi lah saya katakan gitu. Betul. Dan saat itu juga ya berarti juga keterpikir nih Mbak Wiwi. Pastinya juga tidak mudah ya Mbak. Karena ini kan mungkin ide baru dan juga pasti akan ada mungkin semacam resistensi atau mungkin menyebutnya juga apa ya. Tidak terlalu terbiasa lah ya dengan sesuatu yang baru. Pengalaman Mbak Wiwi gimana tuh waktu itu? Sebetulnya resistensi itu lebih kepada ketidakpahaman. Jadi kalau kita bisa memberikan pemahaman tujuan dari kemanfaatan perubahan itu sendiri tidak hanya buat orang lain tapi juga buat mereka gitu ya. Saya rasa itu akan bisa dapat dukungan dengan baik. Paling prosentasenya akan sangat kecil mereka yang betul-betul dikatakan resistensi. Tapi lebih banyak pada tidakpahaman ketidaktahuan. Jadi memang PR kita adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada semua orang. Tapi waktu itu juga pasti sudah mulai ada dukungan-dukungan mungkin ya Mbak ya dari pihak luar mungkin yang selama ini juga sudah bekerjasama dengan tim Mahkamah Agung. Dan terus kemudian juga bagaimana tuh Mbak gitu? Bagaimana dengan ekspektasi mungkin juga ya dari yang ingin mendukung gitu? Memang karena pada saat itu belum ada kantor tim pembahaman. Ketika cetak biru ada juga kita belum tahu siapa yang mau membiayai gitu ya. Karena APBN belum bisa waktu itu gitu kan. Di kantor apa gitu kan? Gak ada dalam struktur dan lain sebagainya. Nah pada saat itu pemerintah negeri Belanda melalui IMF itu menyatakan kesediaannya tidak hanya mendukung kegiatan proyek tetapi juga mendukung kegiatan dari kantor tim pembaruan. Intinya operasional kantor lah ya. Karena gak mungkin kan kita gak bisa, gak punya mesin fotokopi, gak punya printer segala macam kan susah juga. Nah itu untuk tahap awal memang didukung oleh negara-negara donor yang tentunya kita berharap itu tidak hanya didukung oleh satu institusi saja. Tapi memang pada tahap awal itu baru pemerintah Belanda. Kegiatan IMF ini ditutup tahun 2006. Berakhir proyeknya. Nah sebetulnya kita juga mikir jangan-jangan ini berakhir seperti juga proyek yang lalu. Satu proyek donor selesai itu silang gitu ya. Nah alhamdulillah pada saat itu proyek koordinator dari IMF Project gitu Dr. Sebastian Pompe bertemu dengan Stuart Fenwick dan Direktur dari LDF. Mereka dua-dua punya visi yang sama untuk bagaimana mendorong perubahan tidak saja dalam konteks proyek atau program tapi juga kesinambungannya. Nah dari situ kemudian LDF dari Australia itu melanjutkan support terhadap tim pembaruan. Oke jadi IMF-nya tutup tapi kemudian LDF itu melanjutkan. Nah dalam program dengan LDF itu ya sampai dengan IPJ2 dengan Australia ini banyak banget nih aktivitas-aktivitas yang kita hasilkan. Saya bisa katakan demikian itu adalah main untuk GRTU-nya. Ya tapi menariknya selama rentang waktu 20 tahun ini kantor ini pun ada support walaupun tidak sebesar dari seperti LDF maupun IPJ. Ada juga dari USAID, chip-in juga dari mana. Jadi kantor ini merupakan kantor bersama dari para donor. Kira-kira begitu. Saya kebayang juga ya Mbak Wiwi ya sebagai sebuah inisiatif. Ya maksudnya satu hal gitu ya untuk menggandeng tadi kan rekan-rekan dari mitra pembangunan yang ingin mendukung tim pembaruan. Tapi juga bagaimana pendalamnya ya Mbak ya pasti ini kan ide-ide baru ini waktu kepercayaan ya dari dalam gitu. Nah mungkin juga ada pihak-pihak yang tadi tidak langsung menerima gitu. Nah itu Mbak Wiwi langkahnya dengan teman-teman. Iya. Pertama-tama itu memang support dari pimpinan itu luar biasa. Yang harus diakui. Zaman itu pimpinannya adalah Profesor Bagirmanan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ibu Marina Sutadi sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung. Dan ada Pak Abdurrahman Saleh sebagai kordator tim pembaruan. Tapi sebentar karena abis itu diminta Presiden jadi jaksa Agung. Kemudian digantikan oleh Prof. Aulus Efendilo Tulu. Nah mereka itu adalah Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua-Ketua Kamar sekarang istilahnya. Dulu namanya Ketua Muda. Iya. Perdata, pidana, dan seterusnya. Nah mereka itu semua mendukung. Nah dengan dukung. Jadi memang belum ada di bawah, belum ya. Tapi benar-benar ketika pimpinan solid mendukung proses perubahan, berkomitmen untuk itu, langkah kita jadi lebih ringan. Lihat tuh gitu ya. Walaupun tentu memang gak bisa langsung untuk kita berhubungan dengan semua satger-satger yang ada. Karena masih begitu banyak satger, kitanya juga masih sangat sedikit. Sehingga kemudian kita berpikir waktu itu, apa ya yang kira-kira memungkinkan agar semuanya ikut bergerak. Nah dari situ kemudian kita memikirkan, mungkin kalau kita bikin pertahun jawaban publik dari Mahkamah Agung, melalui apa ya? Melalui laporan tahunan. Kalau dulu, kalau Presiden kan pertahun jawaban publiknya tiap tanggal 17 Agustus tuh. Bicara di DPR, dulu di MPR segala macem ya. Nah kalau Mahkamah Agung kemana gitu. Ya gak usah ke DPR, gak usah ke Presiden, gak usah kemana-mana. Kan ini lembaga tinggi negara juga. Ya udah bikin aja kepada publik yang memberikan mandat kepada Mahkamah Agung. Nah disitulah kita mulai dengan adanya laporan tahunan pertama, di launch tahun 2005, melaporkan kegiatan tahun 2004. Nah dari situ mulai bergerak tuh, banyak dari satker-satker ikut terlibat. Sampai pada venue-nya sendiri, itu kan semua satker jadi ikut. Jadi mereka mulai sadar, oh iya loh ada loh gerakan-gerakan tertentu yang berbeda dari rutinitas mereka. Sekarang kalau boleh dikatakan, kita gak terlalu banyak lagi tuh terlibat dalam penyiapan laporan tahunan. Udah betul-betul menjadi, bahkan kalau saya lihat hasilnya luar-luar biasa banget dengan semua ini ya ya, semua tampilan-tampilannya gitu ya. Kalau zaman dulu tuh cuma betul-betul dalam ruangan, ketua membacakan, ada screenshot, tapi di sana semua TV media kita undang untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan ketua. Saya rasa itu contohnya gitu ya, bagaimana kita mencoba untuk melibatkan banyak pihak. Itu bagus sekali ya Mbak Wiwi ya, berarti memang jadinya sudah dibayangkan bagaimana supaya ownership ini dimiliki oleh semua jurid, semua satker tadi ya Mbak ya. Ownership itu penting banget, tanpa ownership program itu akan hilang di belajar. Pasti ada ini juga ya Mbak, semacam do's and don'ts gitu ya, mungkin juga dengan tim asistensi yang semakin banyak penguatannya dan donor-donornya juga semakin banyak, ada do's and don'ts gak beli Mbak Wiwi. Pertama konflik of interest yang kemudian adalah gak abuse of power atau kedekatan gitu ya. Perkara itu haram, gak boleh tuh kita bicara perkara sama sekali dengan siapapun. Dengan siapapun, bukan hanya dengan hakim agung, dengan pimpinan, bahkan gitu kalau di luar itu lagi ribut-ribut perkara, kita kadang-kadang malah gak tahu banyak gitu ya. Karena kita gak boleh ngomong itu dan para hakim yang kami kenal, yang saya kenal pada saat itu, sama sekali juga gak bicara tentang itu sama kita. Mereka pegang berkas iya, tapi ketika kita datang, ngomong itu betul-betul pembicaraannya adalah pembicaraan tentang bagaimana proses perubahan, bagaimana dan lain-lain gitu ya. Intinya di Mahkam Agung ada dua, ada yang judicial, ada non-judicial. Nah kita banyak bergerak di yang non-judicial, dan di bidang yang judicial itu kita hanya mengatur atau ikut terlibat dalam manajemen perkaranya, bukan dalam substansi perkara. Jadi itu kayaknya harus terus dipegang, dan sampai sekarang walaupun misalnya sekarang ini ya, penerimaan Mahkam Agung jadi semakin tinggi dengan diterimanya Mas Arya dan Mbak Aci sebagai tahk khusus Ketua Mahkam Agung dan Wakil Ketua Mahkam Agung, itu nilai-nilai itu tetap kita pegang semua. Jadi kalau tanya tentang perkara, gak akan Mas Arya itu tahu gitu. Dia juga bingung sama, Mbak Aci juga begitu. Jadi we never talk about that. Nah jadi itu mungkin yang juga menjadi asal-mungasal atau apa, jika bakal tumbuhnya kepercayaan mereka bahwa kita bekerja di sana bukan untuk urusan perkara. Mbak Wiwi punya banyak pengalaman, bagaimana sih sebenarnya selama ini gitu berkoordinasi dengan berbagai donor. Nah ada juga donor yang mungkin atau juga lawan dengan berbagai pemerintah, negara sahabat gitu. Nah sebetulnya menurut Mbak Wiwi, apa sih Mbak selama ini pendekatan yang sudah dilakukan oleh IPJ? Baik di IPJ1 atau IPJ2, yang mungkin agak sedikit berbeda nih dengan dekatan donor-donor lain. Bahasa komunikasi antar sesama hakim, itu lebih mudah tali mengerti walaupun kita menyamaikan hal yang sama, tapi dari kita gitu ya. Nah kerja sama court-to-court ini, terus terang kita memang lagi-lagi membatasi tidak dalam substansi perkara, karena nggak mungkin, beda gitu ya. Tapi kita lebih pada court management. Nah jadi banyak tuh kita belajar dari kita, belajar bagaimana di Australia misalnya, mendeliver access to justice lebih banyak pada masyarakat. Caranya seperti apa, percepatan manajemen perkara bagaimana, percepatan putusan bagaimana, upload putusan bagaimana. Awalnya kita terkagum-kagum dengan Australia, karena Australia bisa mengupload sekian putusan gitu ya. Sekarang kayaknya pihak Australia kagum sama Indonesia, karena kita jutaan putusan udah ada di internet gitu. Ya terus kita kan lebih banyak ya, tapi artinya pola-pola kerja sama court-to-court itu memberikan inspirasi bagi kedua belah pihak untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Nah inisiasi yang dilakukan dengan Australia, Federal Court of Australia, dan kemudian dilanjutkan dengan Family Court of Australia, itu juga kita replicate dengan Belanda, kemudian dengan, seingat saya ada beberapa juga pengadilan di Timur Tengah yang juga membangun kolaborasi-kolaborasi MOU seperti ini dengan Mahkamah Agung. Programnya itu memang didrive dari kita, jadi dari Mahkamah Agung dulu gitu. Jadi bukannya programnya itu, oh ya kita punya A, B, C, D, yuk kita kerjakan gak gitu ya. Kalau donor itu kan biasanya gitu, mereka punya program proposal, activity program, datang ke MA, kami punya ini. Nah terus kita kerjasama ya, artinya kan kita walaupun itu mirip-mirip, kita kan jadi, oh ini cocoknya dengan yang mana gitu ya. Kalau dalam proses dengan LDF, kemudian juga dengan court-to-court ini, dan juga dengan court-to-court belanja pada saat itu tuh, betul-betul MA yang ditanya, Anda mau apa? Nah terus kita bikin list tuh, kita ingin belajar tentang bagaimana manajemen perkara yang efektif gitu. Bagaimana dosie waktu itu gitu ya, sistem dosie dan segala macam. Intinya banyak hal yang kita ingin tahu, nah baru kemudian mereka bilang, kalau yang ini kami gak bisa nih, karena kami gak tahu yang ini. Kalau yang ini kita bisa support bareng-bareng, kita bisa support. Dari situ program-program itu kita masukkan dalam MOU, dan itu yang disupport, dilaksanakan dalam periode MOU itu berlangsung. Kalau dulu ya, kalau saya ingat waktu pertama kali kita masuk, semua sumber daya itu dari donor. Kalau sekarang, itu kayaknya malah 3 per 4 dari internal mahkamah agung sendiri proses perubahan ini. Jadi tentu dukungan donor masih ada, tetapi biasanya pair. Jadi ada sebagian donor, ada sebagian dari mahkamah agung. Jadi betul-betul equal, jadi sekarang supporting, financial support-nya gitu ya. Nah, kaitan dengan GRTO, dengan tim pembaruan gitu ya, untuk memang harus diakui ada beberapa hal yang masih membutuhkan support dari dalam kali ini mungkin IPJ ya. Nah, tapi juga ada beberapa hal yang sudah bisa juga disupport oleh mahkamah agung. Nah, jadi menurut saya sih sekarang lagi-lagi itu menegaskan bahwa reform itu menjadi kebutuhan tidak saja kebutuhan donor. Kalau dulu kan jadi kebutuhan donor ya, karena donornya sebut. Sekarang ini jadi kebutuhan dari kedua belah pihak, bahkan cenderung kebutuhan mahkamah agung itu juga menjadi lebih tinggi terhadap reform, karena ingin merespon tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat. Dan sebetulnya ini Mbak Wiwi, kami juga ingin mengajak Mbak Wiwi. Kita mau dengerin yuk, Mbak, obrolannya koordinator tim asistensi kembaruan, Mbak Acik, Mbak Sriyani. Abis ini akan bermincang dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung dan juga dengan Mas Gatot Goi dari Center for Intention Studies. Dan kita sama-sama simak apakah kemudian mereka juga mendapatkan kesan dan apakah kemudian tadi PR-PR yang tadi Mbak sebutkan untuk melanjutkan kolaborasi itu juga bisa tercermin ya Mbak ya dari diskusi. Dan tadi Mbak Mira juga mengatakan bahwa IPJ akan berhenti dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau ada support lagi itu juga mengambil pola-pola yang sama. Jadi pola-pola yang saling melihat, saling mendengarkan satu sama lain gitu ya. Terus kemudian yang pasti adalah mencoba menangkap aspirasi apa tentang reform yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung, khususnya juga dari tim asistensi. Bagaimana tim asistensi ini juga bisa mendukung komunikasi, kolaborasi dari kedua belah pihak. Ya, itu menjadi harapan kita bersama ya. Jadi terus melanjutkan apa yang sudah dibangun dan sudah baik. Dan mengingatkan lagi ke depan lebih baik lagi. Betul. Terima kasih Mbak Bibi. Sama-sama Mbak Mira. Thank you. Hasil. Halo teman-teman penonton Justice and Us, podcast persembahan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2. Soal pembaruan peradilan. Saat ini saya bertugas menemani diskusi dengan Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga bersama saya ada Mas Gatot Goy, Wakil Direktur Center for Detention Studies. Podcast ini tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada para penonton soal legasi atau peninggalan-peninggalan berharga dari IPJ 2, menyambut, tutup programnya IPJ pada April 2025. Nah, salah satu yang dipilih sebagai peninggalan berharganya IPJ 2 di Mahkamah Agung itu adalah peran serta atau kontribusi masyarakat sipil dalam proses pembaruan peradilan. Nah, oleh karena itu diskusi saya pada momen ini dengan Yang Mulia Pak Ketua dan juga dengan Mas Gatot adalah soal bagaimana masyarakat sipil itu memainkan peran yang sangat penting di Mahkamah Agung dalam melaksanakan proses pembaruan dan juga bagaimana terbukanya Mahkamah Agung menerima input dan kontribusi masyarakat sipil sehingga menghasilkan capaian-capaian yang membawa dampak buat pencari keadilan. Bersama saya sudah ada Yang Mulia Profesor Dr. Mohamad Syarifuddin, Bapak Ketua Mahkamah Agung, selamat datang Pak. Oke, terima kasih. Dan juga sudah ada bersama Pak Syarifuddin dan saya ada Mas Gatot Goy, Wakil Direktur CDS. Nah, Pak, boleh tanya kabar Bapak dulu, Pak. Gimana Bapak? Sekarang kabar ya? Seperti biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget Bapak bisa gabung sama kita ya, Pak. Bapak lagi sibuk apa nih, Pak, kira-kira sekarang? Sibuk terus ya, Pak? Setiap hari nanti-nanti sibuk. Ya, kita memikirkan inovasi bagaimana supaya badan peradilan ini yang jadi visi kita menjadi badan pengadilan saya, aku. Tapi secara spesifik, yang menjadi kesibuk kita belakangan ini, ya, karena ada kegiatan-kegiatan yang perlu segera ketat. Terutama, mau tersiapkan laporan bahunan mahkamah aku, agar kita laksanakan pada tanggal 20 Februari ya. Dan ini, ini tidak daring lagi seperti yang sudah-sudah. Ini akan offline, kita akan adakan di sisi, dan itu penuh persiapan-persiapan yang matah. Yang kedua, kesibukan kita ini, ya, kesejahtera, ya. Antara lain, kesejahteraan kawan-kawan hakim di tingkat banding dan tingkat perpapa, mengenai perbaikan PP 94-2012 itu. Nah, sekarang ini sudah bergulir ya. Sudah bergulir ya, Pak. Bergulir, setiap hondus sudah turun, sudah beberapa kali rapat, sudah menudahkan bahwa akan hasil ya. Amin, ya dobel, amin. Yang ketiga, ini PR ini sebetulnya, RO. Puasa Strukturisasi Orinitasi Badan Perawasan. Ini sebetulnya sudah bergulir ketika saya baru sebentar menjabat Kepala Badan Perawasan. Oh ya ampun, sudah lama ya, Pak. Sampai sekarang, ini belum terlaksana. Belum tuntas. Nah, ini jadi pemikiran yang terus bergulir kita lakukan pada akhir-akhir. Tapi dulu, Bapak, ada cita-cita jadi Ketua Mahkamah Agung, Pak. Jangan, kan? Jadi Ketua Mahkamah Agung. Jadi hakim penting, ya. Ya, begitulah. Tapi mungkin karena kerja keras kita, ya. Kerja keras kita memberikan yang terbaik sedi-sediakan pekerjaan kita. Nah, ternyata yang di atas, yang maha kuasa itu menandirkan garis tangan kita untuk menjadi pimpinan. Ya, akhirnya sampai ke-19 juga sekarang. Ya, beginilah. Karena kita sudah menjadi pimpinan, ya tentu kita lah yang menjadi pimpinan untuk memandu, memimpin peradilan ini. Untuk mencapai visi kita keciptanya Badan Peradilan Indonesia. Mas Gatot, apa kabar, Mas Gatot? Baik, Alhamdulillah, Mbak Aci. Makasih ya, sudah mau join di Justice and Us. Sama-sama. Sekarang lagi sibuk apa, Mas Gatot? Seperti biasa, kita sedang ada beberapa riset, ya, berkaitan dengan isu-isu kepenjaraan atau kemasyarakatan. Dan yang terakhir, ada riset yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Jadi, sejak ke-2019, itu kita ada riset tentang putusan-putusan tindak pidana teroris. Oh, oke. Kita sudah kumpulkan beberapa ratus putusan dan sekarang sedang diolah. Oke. Dan ini kerjasama dengan Mahkamah Anggung. Oh, yang kemarin kita presentasi ya? Sama Pak Wakil dan Ketua Kamar, ya, Mulia Ketua Kamar Pidana, Pak. Jadi, nanti rencananya kita akan bikin policy brief, rekomendasi kepada Mahkamah Anggung terkait dengan pola pemidanaan. Ada di Indonesia khususnya yang tindak pidana teroris, Pak. Iya. Banyak lho, Pak, yang dikaji sama teman-teman CDS. Berapa banyak putusannya, Mas Gatot? Yang pertama, 2019 itu 400 kasus. Banyak kan, Pak? Dan kemudian sekarang itu kita coba naikkan sampai dengan 800 perkara, Pak, tindak pidana teroris. Dan itu ada dua undang-undang, 15-2003, undang-undang ter, dan revisinya itu, amandemennya itu 5-2018, Pak. Jadi, kita akan bedain. Dan ini kayaknya bukan yang pertama ya, CDS bekerja bersama Mahkamah Anggung, ya? Betul. Boleh ceritain, Mas, kalau ada pengalaman sebelumnya? Jadi, sebenarnya kami ini kan kerja pembaruan untuk teman-teman pemasarakatan, Pak. Direktur Jenderal Pemasarakatan, dan di tahun 2016 itu kita melihat bahwa banyak tahanan itu overstaying, karena surat perintah penahanannya itu tidak kunjung tiba, gitu. Nah, kami rekomendasikan agar di Jenderal Pemasarakatan bisa kerjasama dengan Mahkamah Anggung, khususnya untuk putusan kasasi dan PKD, Bu. Ya, untuk apa namanya, ada extra ponis, ya, lalu kemudian ada surat perintah penahanan, sehingga tahanan itu ditahan berdasarkan ketetapan yang sah, gitu, Pak. Nah, itu di 2016, gitu. Nah, itu sudah bermulir, sudah ditandatangani kerjasamanya pada saat itu, dan kelihatannya sudah meningkat, ya. Jadi, sudah diawali dengan pertukaran data, gitu, ya, sampai dengan sekarang itu kalau tidak salah sudah diadopsi malah oleh pemerintah dengan SPPTI. Jadi, cukup berhasil, ya? Iya, betul. Betul banget. Kayaknya dulu ada yang cukup menarik, ya, dalam proses pertukaran data antara Ditjen PAS sama Mahkamah Agung, ya, Mas Gatot, ya? Betul. Jadi, mohon izin, Pak Ketua. Jadi, dulu itu sebenarnya inisiasi kami itu kasasi dan PKD dulu, Pak. Iya. Terus kemudian dari Kepanitraan Mahkamah Agung mengusulkan untuk kita uji coba, nih, di Jakarta, gitu, Pak. Dan teman-teman dari pemasarakatan tentu sangat, apa, pede banget, gitu, ya, ya, percaya diri bahwa teknologinya itu mampu, ya, untuk bisa terkoneksi dengan Direktori Mahkamah Agung. Ternyata setelah dibuka, Pak, keran akses putusan itu secara teknologi tidak mampu-mampung, Pak. Iya. Jadi, ibaratnya itu servernya Mahkamah Agung sudah mersi. Ya, servernya di Janpas itu masih... Pada kala itu. Iya. Masih baru mulai, Pak. Itu sehingga tidak bisa menampung putusan-putusan yang begitu banyak, sehingga sistemnya langsung mati, Pak. Nah, itu berangkat dari situ, kemudian ada proses perbaikan-perbaikan, Pak, dari teknologi dan kualitas dari servernya. Sehingga sekarang sudah bisa, gitu, Pak, untuk berinteraksi, ya, data-data antara DJPAS dengan Mahkamah Agung, termasuk juga dengan aparat menegah hubungan lain, Pak. Ya, menarik banget, ya, Mas Gatot, ya. Apa namanya, sesuatu yang terjadi di DJPAS, ya, Pak, kebutuhan perubahan di DJPAS, digulirkan ke Mahkamah Agung, balik lagi, momentumnya jadi lebih besar. Justru karena situasi down itu, Pak, malah jadi DJPAS termotivasi dan malah menginspirasi, ya, kayaknya, ya, buat lembaga pendegak hukum yang lain, ya, Mas Gatot, ya. Dan inspirasi ke teman-teman pendegak hukum yang lain untuk... Pertukaran data. Ya, pertukaran data, terus meningkatkan ini, Pak, kualitas dari teknologinya, Pak. Iya, gitu, Pak. Kalau di pengalaman Mas Gatot tuh sangat menarik banget kerja pertama kali sama Mahkamah Agung, tapi kan Mas Gatot kan ada organisasi masyarakat sipil, ya, Pak. Jadi dari sisi teman-teman aktifis, lah, kalau Bapak, gimana, Pak, pengalaman Bapak pertama kali, apa namanya, Bapak bekerja dengan teman-teman CSO, kalau saya sih dulu ingat kita pernah pertama kali kerja dengan Yang Mulia, Pak, Ketua Mahkamah Agung itu waktu menyiapkan SK 076, ya, Pak? Iya. Nah, itu Bapak masih ingat, Pak, kira-kira? Iya, memang kalau keputusan Ketua Mahkamah Agung, nomor 7, yang kita bangun, itu kan tahun 2009, ya. 2009, misahkannya, Pak? Iya, saya diangkat Kepala Badan Pengawasan itu akhir-akhir, Agustus 2008. Jadi memang itu pertama kali saya menjalankan kerjasama dengan masyarakat sipil itu. Oleh karena itu saya ada petug, Amnaci, sama Mbak Tita, sama Pak Imam, ya. Waktu itu Imam Nasima, Pak. Imam Nasima, di Belanda itu, kan? Di belanda, ya. Nah, disitulah kita menyusun keputusan Ketua Mahkamah Agung, nomor 7, tahun 2009, itu sebagai panduan, ya. Panduan. Panduan kita dalam membeksa peladuan-peladuan yang ohasuh. Saya terkesan sekali karena kerjasama kita itu sangat intensif. Iya, pada waktu itu ya, Pak? Iya, berulang kali sekitar 8. Perbaikan. Perbaikan. Itu selesainya sekarang KLA nomor 7, 6, itu. Akhirnya, selesai itu. Selesai dan diundangkan ketika itu masih Pak Arif Intung. Pak Arif Intung, Pak. Pak Hatali, waktu itu Ketua Kamar Pengawasan, ya, Pak? Iya, mungkin sudah, Tua Pengawasan, mungkin ya. Iya, iya, iya. Nah, setelah jadi, ini kan barang baru, nih. Yang tadinya tidak dikenal. Tidak ada, ya. Tidak tahu apa pengadilan-pengadilan di daerah, kan? Tidak tahu ini. Yang perlu kita segera asosialisasi, Pak. Iya, Pak. Disitulah kita berangkat ke daerah-daerah. Oh, iya. Beberapa banyak ya, Pak? Waktu itu ya, Pak? Aku berangkat ke daerah. Saya itu juga pertama kali saya ke daerah itu. Bapak, Pak Wakil, waktu itu beliau, Pak, si Hakim Tinggi Pengawas, ya, Pak? Masih Hakim Tinggi Pengawas. Belum-belum inspektur, ya? Belum-belum inspektur, ya. Karena memang pada waktu itu di bawah situ sangat-sangat senior orang. Iya. Senior-senior semua. Senior-senior. Iya. Kita berangkatlah ke pertama, ke Makassar, ya? Oh, iya. Bapak, tahun satunya ada di Makassar, ya, Pak? Yang ada kejadian, Bapak lagi memberi materi, Bapak izin, saya kira ada urgent matters apa. Ternyata Bapak ditelepon paha tali, ya, Pak? Iya. Itu ya, Pak? Terus Bapak bilang, itu lucu juga sih kalau diget-inget. Bapak, Bapak bilang, saya harus pulang, sih, ke Jakarta sore hari ini juga. Itu ada apa ya, Pak? Dulu, ya, Pak? Iya, ya, itu lah. Jadi, ya, ya, begitu lah ya, kita sedang sosialisasi. Bapak lagi kasih materi. Bapak lagi materi. Kita harus sedang kembali. Iya. Kembali, saya. Iya, Bapak kan ada tiket langsung. Karena ada pengaduan ya, yang harus segera diinvestigasi. Kan, saya harus menurunkan surat tugas. Sebagai kepala bawah, sih, Pak? Kepala bawah, sih, Pak. Kepala bawah, sih, tuh. Harus menurunkan tim. Tim. Siapa yang akan saya turunkan, kan, begitu. Dan itulah untuk pertama kalinya kita melakukan apa namanya, MKH. Oh, oke. Oh, baru. Oh, jadi kejadian itu membawa lahirnya MKH pertama, ya, Pak? Baru tahu, sayang. Saya cuma tahu, Bapak ada investigasi, ya, waktu itu. Boleh share, nggak, Pak, asan Bapak kerja sama teman-teman waktu itu, Pak? Iya, iya. Makanya, karena sudah sangat lama, ya, sejak lama, ya. Sejak tahun 2000. Delapan itu, kan, Pak? Iya, sejak itulah, ya, 2009 itu. Dan sampai sekarang, ya, kerjasama-kerjasama itu menerus. Makanya, sering saya ucapkan kalau saya lagi turun ke daerah itu, saya bilang, lah, ini Aci, Mbak Tita, Imam, karena ada-ada area, ya, ya. Pengasaan saya, ini sudah jadi pegawai-pegangi, lah, Pak. Saking sering bersama-sama, ya, Pak. Saking seringnya kita bersama membahas materi-materi seperti itu, ya. Tapi itu juga pengalaman yang mengesankan banget, Pak, buat saya. Kan, berarti Bapak sudah pernah, ini ya, Pak, apa namanya, sudah pernah merasakan dan punya pengalaman langsung soal bekerja bersama teman-teman masyarakat sipil. Kalau menurut Bapak, jadi sebetulnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan itu bagaimana, Pak? Dengan pengalaman itu, pengalaman kita yang pertama, membuat SK, ya, kebetulan-kebetulan Mahkamah Umur 76 itu, ya. Ya. Saya merasa keberadaan masyarakat sipil itu sangat besar manfaannya ada di Mahkamah Umur. Ya. Karena dengan adanya masyarakat sipil seperti ini, yang ikut di Mahkamah Umur ini, kita bisa juga menerima masukan-masukan dari masyarakat sipil yang luas itu untuk disampaikan ke Mahkamah Umur. Ya. Dan, apa namanya, disamping itu, gagasan yang kita punya juga, bisa kita, apa ya, kita sampaikan ke masyarakat sipil yang ada di Mahkamah Umur. Jadi bertukar. Ya. Ini bisa diskusi dulu kita. Ya. Sejalan apa enggak ini. Dengan aspirasi. Iya. Dengan itu, keberadaan masyarakat sipil ini sangat-sangat-sangat bermanfaat. Kalau di Mahkamah Umur sendiri, Pak, karena kan tadi Bapak bilang keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan itu penting untuk memastikan aspirasi teman-teman ini bisa tadi Bapak bilang, bisa didengarkan, tapi dari sisi Mahkamah Umur juga bisa menyampaikan, gitu ya Pak. Jadi kita ketemu di tengah, mungkin ya. Metode yang digunakan apa, Pak, untuk, apa namanya, mengakomodasi peran serta masyarakat sipil ini di Mahkamah Umur? Ya, 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 betul. Yang jelas, ini pasti melibatkan masyarakat sipil yang ada di Mahkamah Umur ini. Yang pertama, bisa juga pemikiran itu datangnya dari kita. Dari pimpinan, dari tim pembaruan itu. Nah, ini kita diskusikan dulu dengan masyarakat sipil yang ada di kita itu. Kemudian apakah ini sudah, kira-kira sudah sejalan belum dengan keinginan masyarakat luas? Jika sudah, maka ini kita kaji, kita ikutkan yang organisasi masyarakat sipil yang ada tadi, dan Pukjadi di situ. Oh, iya. Jadi bersama-sama, bersama-sama pimpinan ya, bersama-sama tim pembaruan itu, tim asistensi tadi, dia bekerja sama sebagai Pukja, apa, melakukan riset, berbagai macam hal, sehingga apa yang inginkan tadi bisa telah sana. Itu yang pertama, jadi dia ditempatkan dulu masyarakat sipil sebagai Pukja. Tapi ada juga yang, apa namanya, yang masyarakat sipil ini, di samping dia sebagai Pukja, mungkin contoh gambarnya kalau yang sebagai Pukja, Pukja Keadilan Pada Setelah Keadilan Retro Notif, itu kan ada IJRS, ada LIP, ada ICJR di situ, juga ada Pukja Asis Keadilan, ada Sabda, ada SIGAF, ada Pusat NUI, itu kan sudah berjalan sudah berjalan ya POKJA ya ada 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 organisasi seperti apa namanya Sabda itu kan sangat sangat perannya besar juga di di dalam POKJA ya iya dalam POKJA itu lalu apa namanya yang kedua apa namanya bukan hanya di dalam POKJA kan kalau POKJA itu apa ya temporal mungkin ya sewaktu dipenuhkan dia ada begitu begitu selesai sudah tapi juga ditempatkan di dalam tim pembaruan itu oh iya tim pembaruan itu ada namanya asistensi asistensi tim pembaruan apa namanya begitu ya ya betul begitu ya nah itu dari masalah kesimpir itu dari situ nah jadi ini 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 permanen ini sih beranget kayak Haci tadi Mbak Tita Cukang Imam Nasima perasaan saya sudah jadi pekerjaan karena saya sering hari hari ada di sini nah dengan ditempatkan tim asistensi itu dari dari masyarakat sipil kita juga bisa apa namanya menjadi memasukkan ya masukkan dari dari apa masyarakat sipil ini apa sih yang digendaki masyarakat karena pengadilan ini nah begitu dan kita pun bisa juga menahari dari tim asistensi ini juga bisa apa ya turun ke masyarakat menyampaikan menyampaikan apa yang apa namanya yang kita ingin sekaligus dia bisa membantu kita bisa membantu kita bukan hanya membantu apa namanya dari segi apa pemikiran 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 bakal lebih jauh dari itu mencarikan mitra lagi mana mencarikan mitra mana yang bisa membiayai ini program-program prioritas iya yang jadi program prioritas kalau mas kegok gimana pengalaman bekerja dengan makam agung terutama ketika berinteraksi dengan dikambaruan jadi sebenarnya 2016 itu kami berpikir kelihatannya agak berat nih karena kan harus berat oh iya mau pertukaran pertukaran data itu agak berat nih karena kan berhadapan dengan makam agung yang punya kekuasaan unikatif tertinggi tapi kami coba pak jadi kami coba melalui tim pembaruan yang ada di makam agung kita komunikasikan dan apa yang kita khawatirkan justru terbukti sebaliknya pak jadi kita justru diberikan informasi-informasi yang mempermudah proses pertukaran data itu misalnya dari komunikasi persuratan lalu kemudian siapa yang harus ditemui lalu kemudian substansinya apa saja yang harus dimuat di dalam kerjasama itu itu semua dibantu oleh tim pembaruan makam agung saat itu nah itu yang tadi saya cerita di awal yang tadinya kerjasama itu hanya di level masasi dan PK saja ternyata di challenge gitu pak ditantang gitu mau gak di pertukaran itu dipilot di Jabodetabek gitu loh pak nah itu yang kami anggap bahwa ternyata keterbukan makam agung ya kepada hal-hal yang baru terus kemudian kepada masyarakat sipil itu sangat terbuka sekali gitu loh pak jadi apa yang kita awalnya merasa berat itu ternyata tidak demikian gitu ya dan ini juga apa di program di 2019 ya pada saat kami butuh putusan-putusan tidak berada teroris itu dipermudah oleh makam agung pak untuk mendapatkan putusan-putusan tidak berada teroris di seluruh Indonesia gitu loh nah itu kurang lebihnya seperti itu jadi saya boleh pak langsung pak silahkan saya mesti ingat waktu itu saya masih wakil ya tahun wakil yudisial wakil yudisial saya sudah merasakan manfaatnya itu kerjasama dengan dirjen pas karena biasanya asalkan tahanan ini mau habis ini jadi masalah kita wajah kita iya tapi dengan adanya aplikasi gitu ya begitu kita keluar di sini sudah sampai di dirjen pas sehingga tidak menyuridkan lagi tidak menyuridkan lagi itu sudah sempat berjalan kemudian itulah yang dijadikan pertukaran data di SPPT itu jadi bukan hanya dirjen pas dan MA saja lebih luas lagi ke yang lain bagus sekali gimana mas Gatot waktu pertama kali rapat-rapat sama mahkamah agung ada perasaan khawatir nih rekomendasi tidak diterima atau usulan atau inisiatif tapi ternyata begitu ketemu iya sih bapak aja langsung terbuka jadi pada saat difasilitasi oleh tim kemaruan kita juga kaget langsung terbuka ketua yang menerima yang menyambut terus kemudian memberikan masukan-masukan juga ke kita ya pada saat itu untuk apa hal-hal yang memang perlu dipersiapkan terutama terkait dengan soal apa namanya argumentasi-argumentasinya gitu ya kemudian outputnya seperti apa dampaknya seperti apa nah itu yang yang kemudian kita melihat bahwa apa namanya proses pembaruan ini cukup serius lah maksudnya apa dilakukan oleh makam agung gitu ya ini kan kita anggap lumayan juga ya tim masyarakat sipil itu ada manfaatnya buat teman-teman masyarakat sipil yang mau kerja di makam agung ya pak dan buat apa namanya menyembatani komunikasi dan diskusi antara makam agung sama teman-teman masyarakat sipil kalau di tempat lain ada ya jadi sebenarnya tempat lain itu ada dan ini kan berkaca ke tim pembaruan di makam agung pak oh dimana jadi kami kan mendengar tim pembaruan itu kan sudah ada sejak itu kan lanjut terus ya lanjut terus sampai dan kami yang apa masyarakat sipil yang baru gitu ya terus kemudian membawa isu pembangunan juga untuk mendorong perubahan di pemasyarakatan juga mencontoh sebetulnya tim pembaruan yang ada di makam agung pak tapi tidak tidak sebesar timber disini pak jadi betul-betul nama nickname-nya pak timber itu timber iya gitu jadi kami juga berkaca terus kemudian ada juga di BNPT pak di 3 itu ada yang namanya IK Hub itu juga sebuah tim yang memang mengkonsolidasi informasi-informasi tentang pemberantasan tindak bedanya teroris pak itu juga salah satu yang kami akses juga disitu pak untuk bekerjasama dengan BNPT pada saat memang kita mau ada kebutuhan data dan lain sebagainya itu biasa kami berhubungan dengan teman-teman IK Hub di BNPT pak dari itu diisi oleh teman-teman masyarakat sipil ya masyarakat sipil juga pak jadi IK Hub itu sebagian besar itu dari masyarakat sipil Bandung banyak kan dari Bandung sama Jakarta sih kalau dukungan dari mana mas gatot di IK Hub itu awalnya sebenarnya IK Hub itu kan mandiri ya independen dibiayai oleh IPJ 2 lalu kemudian ini karena apa secara dampak ya punya dampak yang ke BNPT ya terkait dengan informasi dan data sehingga itu diambil alih oleh BNPT pak dan kemudian sekarang pembiayaan IK Hub itu sepenuhnya lewat APBN sebelumnya didukung oleh sebelumnya oleh APJ 2 sama dengan tim asisasi pembaruan ya pak sebagian dari kami yang didukung oleh APJ 2 kalau menurut bapak apa sih pak kekuatan yang diperlukan oleh orang-orang atau teman-teman yang apa namanya akan menjalankan fungsi-fungsi kayak tim asisasi pembaruan peradilan pak padahal kan eksternal mendorong pembaru adik eksternal kayak yang sudah ada iya memang dari pengalaman selama ini yang kita lakukan dengan kawan-kawan dari masyarakat sipil ini dia punya kemampuan akademis yang baik saya tidak tahu juga ya apakah itu pengaruh S2 S3 di luar negeri itu apa atau bagaimana yang jelas iya akademis juga bagus nah lalu di samping itu dia sendiri memahami memahami bagaimana cara kerja di makam agung cara kerja berokrasi bagaimana dia tahu kan begitu lalu di samping dia memahami cara kerja apa namanya di makam agung dia juga bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat itu masyarakat itu apa yang diinginkannya nah jadi dia ini di samping punya kemampuan yang yang akademis yang baik yang baik bisa memahami cara kerja apa ya sehingga dalam merumuskan apa yang akan kita lakukan tadi kita ini punya kesamaan pendapat bahwa ini betul-betul kita yakin ini benar sehingga apapun yang terjadi ini harus jalan nah karena di samping itu artinya karena ketika untuk jalan itu ini perlu kesapaan dan bisa instan ya tidak bisa karena barang baru yang kita sodorkan udah orang tidak bisa kadang-kadang menjadi 500% banyak pertanyaannya banyak tantangannya ini bagaimana itu bagaimana ini bagaimana itu bagaimana bahkan apa namanya keberadaan kita itu yang diperosalkan malah iya ya itu tapi kalau kalau sudah kita yakin dari awal tadi sudah kita tahu bahwa ini dari sudut akademis benar dari sudut birokrasi apa pelaksanannya di pasar benar dan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat juga oleh lembaga untuk memberikan pelanian terbaik tinggal kita ya supaya ini bisa selesai dengan baik ya kita harus apa tidak mungkin sesuatu itu bisa mulus dari yang begitu tidak ditunggu kan baru yang mulus saja nah inilah jadi tantangan itu kadang-kadang datangnya itu bukan cuma dari luar dari tantangan itu oleh karena itu menurut saya memang di tim pembaruan makam agung itu sekarang sudah benar itu ada ada tim asistensi di situ ada masyarakat di situ jadi dia bukan hanya raktur itu bukan hanya menjembatani dengan masyarakat yang ada di luar bahkan membantu kita mencari mencarikan mitra-mitra yang dari luar sana ini siapa yang bisa membantu ini ya kira-kira tanpa mengikan tidak merusak cara kerja kita tidak merusak independensi kita itu datanya sudah jalan antara contohnya dengan AIPJ 2D kan begitu ada lagi sebelumnya mana yang dengan Belanda itu Belanda pernah NLRP ah itu yang CSSAP itu kan ya itu 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 makanya sekarang apa namanya sistem asistensi kita ini ya walaupun belum bagus ada kantor dari Mahkamah Agung ini kalau pengalaman Mas Gatot sebagai masyarakat sipil yang pernah bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk mengadvokasi apa kira-kira yang diperlukan terutama kalau teman-teman yang lain ya Pak organisasi lain selain CDS kan betul-betulnya kita berharap juga ya Pak ada yang lain juga ya itu kira-kira apa Mas yang diperlukan untuk teman-teman yang di luar sana yang mau berkontribusi yang harus disiapkan itu apa sih ya jadi ini sesuai dengan pengalaman kami Pak ya bekerja sama dengan Mahkamah Agung 2000 sejak 2016 nah yang kami perhatikan ya dan kami alami sendiri bahwa dalam memberikan rekomendasi ya tentunya kita harus berbasis bukti data yang akurat Pak ya karena apa hakim-hakim disini kan Pak dan semua hakim sebetulnya Pak itu kan punya literasi pengalaman literasi yang panjang Pak jadi banyak sekali hal-hal yang ditanyakan sulit-sulit ya pertanyaannya iya itu loh itu yang yang menurut kami itu perlu dipersiapkan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tim pembaruan kan punya kemampuan ilmu yang mumpuni ya nah itu betul itu karena pasti akan banyak pertanyaan kritis yang kita harus bisa menjawabnya gitu loh Pak jadi satu itu ya terus kedua ya terkait dengan basis risetnya jadi harus ada metodologi ya lalu kemudian ada reasoning-reasoning yang disampaikan ke makam agung gitu loh itu yang menurut kami perlu dipersiapkan oleh teman-teman masyarakat sipil lain apabila memang ada apa usulan ya ide-ide pembaruan terkait dengan peradilan di Indonesia jadi tidak tidak datang terus kemudian kosong tidak tahu apa-apa kita juga bingung pada akhirnya menyampaikan usulan-usulannya ke makam agung gitu loh itu yang kami alami sih selama ini gitu dan ini juga pada saat kita bisa mempersiapkan bisa menjawab dan memberikan kontribusi ada apa namanya respect ya ada umpan balik yang positif yang kami terima juga dari makam agung gitu tentunya terkait dengan isi dari riset kita menjadi lebih berkualitas ya lalu punya argumentasi yang cukup kuat lalu kemudian bisa diterima oleh makam agung dan publik tentunya jadi saya juga ada pertanyaan buat Mbak Aci nih menurut Mbak Aci oh gantinya tanyanya ya iya sebagai koordinator nih apa kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk menjadi sebuah tim asistensi gitu loh omah hotnya untuk berkontribusi di tim asistensi ya iya betul kayaknya jawaban yang mulia Pak Ketua jawabannya Mas Gatot sebetulnya sudah hampir menyebutkan semua perseratan yang dibutuhkan ya tadi Pak Ketua bilang harus punya kemampuan akademis punya pengolongan soal masalah peradilan ya Pak terus juga punya pemahaman soal apa namanya diskursus masyarakat sipil di luar kayaknya udah semua tapi menurut saya yang mungkin orang tidak jaral tahu tadi sebetulnya Pak Ketua juga udah menyampaikan harus sabar sih sebetulnya karena kita memfasilitasi proses perubahan ya Pak dan kita-kita nih masyarakat sipil ini kan datang dari lingkungan eksternal ya masuk ke Mahkamah Agung yang saya yakin seperti yang Pak Ketua bilang adalah alami ya Pak kalau ada resistensi jadi jangan diambil secara personal dan serius karena itu situasi yang alami jadi ya kita harus menyadari bahwa itu adalah proses yang harus dilalui harus sabar juga dan proses perubahan itu kan bukan sesuatu yang cepat kita bisa lihat ya Pak kita bisa ekstan ya kadang-kadang kebijakannya udah ada kayak tadi saya sama Pak Ketua waktu yang SK076 ya Pak kebijakannya udah ada kan gak bisa dilepaskan begitu aja tapi yang harus ada sosialitas ya Pak jadi kesadaran itu sih kesadaran bahwa proses perubahan itu sangat alami mengalami penolakan atau resistensi tapi itu perlu direspon dengan sikap yang tepat dengan penjelasan yang tepat sama kesabaran dalam proses dan kesabaran menunggu hasil jadi mungkin itu yang tidak jarang bukan tidak jarang ya cukup sering terlewatkan oleh teman-teman yang mungkin mau berkontribusi di tim asesasi pembaruan nah kita sih berharap ada tambahan-tambahan lagi ya Pak nanti ya Pak iya angkutan tim asesasi iya boleh bertanya ke Raja Tua gak boleh ya terkait dengan tim asesasi pembaruan Pak iya jadi apa giatnya apa sih Pak memberikan kepercayaan begitu besar kepada tim pembaruan itu Pak untuk oh kenapa iya mengapali loh Pak untuk begitu percaya dan mempertahankan eksistensi tim pembaruan di makam agung iya 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 itu apa ya tadi sudah saya ceritakan di awal karena kemampuan agendemisnya tinggi dia memahami apa namanya cara kerja birok di dalamnya seperti apa keinginan pimpinan seperti apa dari masyarakat luar juga dia bisa memahami itu seperti apa nah ketika kita menetapkan apa yang akan kita ambil nah ini ini yang saya sebut tadi perlu kesamaan pandang nah jadi apa artinya disitu kita lihat ini ini sudah sama-sama pas ini sama misinya itu apa yang kita inginkan itu sudah sama ini nah jadi apa ya kita punya kesamaan pandang gitu ya bahwa yang akan kita lakukan ini benar sehingga nanti tujuannya itu apa kalau nanti di belakang hari pasti ada resistensi lah hal yang namanya hal yang baru itu pasti ada lah tidak mungkin tidak kita tidak akan bergeming kita sama-sama bahu-membahu saling menjelaskan saling mengatasi supaya apa yang sudah katakan sekarang itu benar ya nah itu 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 apa namanya yang yang dia yang pertama lalu yang kedua kenapa kita percaya betul itu tidak ada suara-suara negatif ya umum suara negatif itu maksudnya ketika kita diskusi membicarakan masalah-masalah yang dimususun tadi itu itu saja ya khusus itu saja tidak merebet-merebet 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 ke yang lain bilangkan perkara ya atau titip-titip orang nah itu kan hal-hal gitu ya kan ini kan sudah sering ketemu ya kan betul-betul fokus kepada apa yang ingin kita tunjuk yang sudah kita sepakati lalu di samping itu sudah pastilah ya tidak ada catatan-catatan hitam atau yang terkampal tidak terkemulai oleh kita inilah bahwa ada rekam jejak yang tidak baik disuna sangat tepat dan benar dan dalam tim pembaruan mahkamah itu ada tim asistensi nah itu jadi begitu ya kita masyarakat juga merasakan banyak perubahan di dunia peranilan terutama terdekat dengan kebijakan-kebijakan online sebenarnya yang sebabnya selanjutnya selanjutnya mas Gatot mungkin mau menaruh perwakilannya di mahkamah di tim asistensi gimana pak boleh 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 ya kita tidak kita perwakilan jenis iya iya kita tidak tidak menentup kemungkinan dari masyarakat sipil man bahkan bisa yang lain kami ada beberapa peneliti yang latar belakangnya kriminologi menarik iya nanti bisa kami usulkan nama-namanya ke mbak Acik kenapa ya karena kita itu sepanjang dia mempunyai niat baik untuk perbaikan badan peradilan ini dengan tentu dengan yang kita sebut-sebutkan tadi itu kita terbuka semakin banyak semakin baik karena semakin banyak orang semakin banyak yang berpikir bagaimana peradilannya agung ini segera terunjuk ini dari sudut ini ini dari sudut ini kan begitu itulah jadi kita terbuka silakan saja kalau dari masyarakat sipil lainnya selain yang sudah ada sekarang ingin bergabung ke mahkamah agung ya munggu ya mari kita tentu akan terima dan kita tentu akan berdiskusi pula sama masyarakat yang sudah ada di sini bagaimana ini kira-kira-kira begitu kita lihat pendekatannya AIPJ2 ini pak sebagai salah satu mitra pembaharuan makam agung yang memang memberikan support untuk kontribusi masyarakat sipil di makam agung apakah mungkin bapak ada saran baik untuk AIPJ2 atau mungkin nanti ada mitra walaupun AIPJ2-nya sudah mau close ya pak barangkali nanti ada inisiatif pemerintah Australia yang baru barangkali atau ada mitra pembaruan yang baru apakah pendekatan inisiatif seperti ini itu masih perlu kita lanjutkan ya jadi jadi yang terakhir peran AIPJ2 ini kemarin kan karena peran AIPJ2 ini akhirnya terbentuklah badan perhimpunan hati perempuan Indonesia karena dikirim ke Marrakes itu bantuan AIPJ2 juga ternyata disana untuk bisa berkiprah di dunia internasional itu harus ada organisasi hakim perempuan itu nah sekarang sudah ada kita sudah ada kita karena kirim apa dikirimnya utusan kita ke Marrakes yang juga karena adanya kerjasama dengan AIPJ2 oleh karena itulah kemarin kan kita sempat bicara juga dengan Pak Krek itu sudah bicara bahwa AIPJ2 ini akan tutup April maka saya mengatakan apa tidak ada AIPJ3 ini kalau masih bisa AIPJ3 ya alat lebih bagus kan tapi kalau tidak ya kita berharap ada yang lain ada yang lain sebagai pengganti sehingga ke depan kita masih bisa terus bekerjasama dengan dengan masyarakat sipil yang sudah-sudah ini juga dengan dukungan dari masyarakat luas dan ada organisasi-organisasi saya yang datang untuk menggantikan AIPJ2 gitu ya terima kasih banyak Pak Ketua teman-teman barangkali ini adalah penghujung dari podcast Justice and Us untuk kali ini terima kasih banyak untuk kebersamaannya terima kasih banyak dan sampai ketemu di episode Justice and Us yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati